Bab 466 polisi telah datang. Adik Zaki, apa yang terjadi? Tanya Marcel. Pria ini, dia melakukan kecurangan dan melukai bawahanku. Dia bahkan menghasut semua orang yang ada di sini untuk mendukungnya. Kata Zaki sambil menunjuk ke arah Novan. Dia lalu menceritakan kembali kejadian tadi kepada Marcel. Setelah mendengar penjelasan Zaki, Marcel pun melepas kacamata hitamnya dan menghampiri Novan sambil berkata, Sahabatku, kita semua merupakan rakyat China yang merantau ke luar negeri, aku juga tidak akan mempersulitmu. Kamu cukup mengakui kalau kamu memanglah melakukan kecurangan dan juga menjelaskan bagaimana caramu melakukan kecurangan tersebut. Setelah itu, kamu harus meminta maaf kepada adikku dan masalah ini akan aku anggap selesai. Setelah mendengar perkataan Marcel, Novan tidak berkata apapun dan Zaki pun berkata, Tidak boleh kak, pria ini terlalu berengsek. Aku tidak puas jika tidak memenggal tangannya dan juga memotong lidahnya. Adik Zaki. Kata Marcel dengan nada yang serius, aku sering mengajarimu untuk saling memaafkan bukan? Apalagi kita semua berasal dari China. Kita harus saling pengertian dan saling membantu ketika hidup di luar negeri. Apakah kamu sudah lupa betapa sulitnya kehidupan kita ketika kita berdua baru saja tiba di kota muara ini? Waktu itu, jikalau bukan mendapatkan begitu banyak bantuan dari rakyat China, kita pastilah sudah mati kelaparan dan tidak akan mencapai posisi seperti ini. Namun, Zaki sangatlah tidak puas. Sudahlah, begitu saja. Marcel pun memotong pembicaraan Zaki dan tidak memberi kesempatan kepada Zaki untuk berbicara. Setelah itu, Marcel pun menatap Novan sambil bertanya, Sahabatku, apakah kamu bisa menerima syarat yang aku berikan tadi? Tidak. Novan menggelengkan kepalanya. Oh. Marcel terbengong dan kembali bertanya, Kalau begitu, bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini? Aku memiliki kesan yang baik padamu, Begini saja, suruhlah adikmu untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Setelah itu, suruhlah dia untuk menyumbangkan uang sebesar 2T kepada anak-anak miskin yang kesusahan. Kata Novan setelah memikirkannya. Haha. Marcel tertawa keras setelah mendengar perkataan Novan. Setelah itu, ia pun menatap Novan dengan teliti dan kembali berkata, Sahabatku, aku menghargaimu karena kita semua adalah rakyat China. Kamu harus tahu cara untuk bersyukur. Bukan aku yang tidak ingin bersyukur, Hanya saja aku sangat mementingkan logika dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah sebuah tempat perjudian. Ketika aku datang ke sini untuk berjudi, Kalian tidak berhak mempersulit aku jika kalian tidak memiliki bukti kalau aku melakukan kecurangan. Bukankah begitu? Namun adikmu malah berkata kalau dia ingin memenggal tanganku, Bukankah ini sangat tidak masuk akal? Kata Novan dengan datar. Sahabatku, aku tidak ingin mendengar ini. Aku juga bukan merupakan orang yang menjunjung tinggi logika. Aku akan memberi kesempatan terakhir untukmu. Sebaiknya kamu melakukan apa yang aku katakan tadi, Kalau tidak, aku juga tidak akan menghargaimu sebagai rakyat China lagi. Kata Marcel dengan serius. Kalau begitu, tunggulah kedatangan pihak kepolisian. Kata Novan kepada Marcel dengan wajah yang santai dan dirinya tidak terlihat ketakutan. Polisi Marcel terbengong dan menatap ke arah Zaki dengan penuh kebingungan. Zaki baru saja teringat akan Novan yang melapor kepada polisi. Dia pun segera berkata pada Marcel, Kakak, pria ini melapor kepada polisi dan meminta tolong kepada orang yang berhubungan dengan pihak kepolisian untuk pergi ke kantor polisi. Hmm. Setelah mendengar penjelasan dari Zaki, Marcel pun menatap ke arah Novan dan berkata, Sahabatku, apakah ini kali pertamamu datang ke kota Muara? Aku bisa berkata kepadamu dengan sangat yakin kalau ini bukanlah China dan polisi di sini tidaklah ada gunanya. Jangankan masalah pada pusat perjudian Las Vegas ini. Kamu juga tidak akan dihiraukan oleh pihak kepolisian meskipun kamu membunuh orang lain di jalanan. Meskipun kamu memiliki hubungan khusus dengan kantor polisi, mereka mungkin hanya akan membantumu dalam mencatat riwayat kejadian saja. Mereka tidak mungkin menghabiskan tenaga untuk membantumu menyelesaikan masalah. Polisi yang ada di China akan memberi pelayanan sepenuhnya pada rakyat. Namun polisi yang ada di luar negeri bagaikan anjing yang hanya mengenal uang dan hanya memberi pelayanan demi uang. Setelah Marcel mengatakan itu, seketika terdengar suara sirine polisi. Marcel terkejut dan ekspresi wajahnya terlihat bagaikan melihat hantu. Dia menatap Novan dengan tatapan yang berbeda dan ia mulai merasa kalau Novan bukanlah orang yang biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak kepolisian berani datang ke Casino Las Vegas? Harus diketahui kalau beberapa bos besar di Casino Las Vegas ini adalah orang-orang penting di negara barat. Beberapa orang hebat di Kota Muara ini juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa bos besar di Casino Las Vegas ini. Meskipun telah terjadi masalah yang sangat parah, pihak kepolisian juga tidak berani datang jika tiak mendapat persetujuan dari para bos besar tersebut. Semua orang yang ada di sekeliling mereka juga terbengong dan menatap Novan dengan ekspresi tidak percaya. Se-asteris T, apa yang terjadi? Pihak kepolisian benar datang ke Casino Las Vegas. Ini, apakah ini benar? Sejak Casino Las Vegas ini didirikan, pihak kepolisian belum pernah datang sekalipun. Apa yang terjadi hari ini? Pria muda itu tidaklah sederhana, pihak kepolisian bahkan berani datang ke Casino Las Vegas ini hanya karena dia. Namun benar juga jika dipikirkan, jika pria muda ini tidak memiliki latar belakang, bagaimana mungkin dia berani untuk tidak menghargai Zaki? Hanya saja, kenapa pihak kepolisian tetap datang ke sini? Apakah mereka berani melawan Marcel hanya karena pria muda ini? Jika pihak kepolisian berani melakukan itu, maka mereka akan segera dimusnahkan oleh Marcel. Aku pernah mendengar kalau pasukan militer organisasi 14K berada di sekitaran kota Muara ini. Di depan pasukan militer itu, pihak kepolisian bagaikan seorang adik kecil. Ketika semua orang tengah berdiskusi, sekelompok polisi pun masuk ke dalam ruangan judi tersebut. Sekelompok polisi itu dipimpin oleh seorang pria bule. Siapa yang melapor pada polisi? Tanya pria bule itu dengan suara yang keras setelah masuk ke dalam. Aku. Kata Novan. Apakah kamu adalah Tuan Novan? Kata pria bule itu sambil berjalan menghampiri Novan. Dia kembali bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi, Tuan Novan? Aku memenangkan uang di sini, namun emreka tidak ingin memberikan uang tersebut dan terus berkata kalau aku melakukan kecurangan. Mereka tidak memperbolehkan aku pergi dan mereka ingin memenggal tanganku. Jelas Novan. Ini sangatlah keterlaluan. Semua ini sungguh tidak masuk akal, siapa yang ingin memenggal tangan Tuan Novan? Teriak pria bule itu dengan penuh amarah. Aku. Zaki pun berjalan maju, dia sama sekali tidak takut pada polisi. Zak. Setelah melihat keberadaan Zaki, pria bule itu terbengong dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Namun dia kembali bersikap tenang dan berkata kepada polisi lainnya, bawalah mereka ke kantor polisi dan blokirlah area perjudian ini. Kuan, apa maksudmu? Ekspresi Zaki terlihat penuh kebingungan dan dia berteriak kepada pria bule itu, apakah kamu telah menelan mental macan hingga berani menangkapku? Pria bule itu bernama Kuan dan dia adalah kepala polisi di kota muara ini. Biasanya Kuan juga datang ke kasino Las Vegas ini untuk berjudi, oleh karena itu Zaki pun mengenalnya. Hanya saja Zaki tidak pernah menganggap penting Kuan. Dulunya, Kuan bagaikan seekor anjing lemah di depan Zaki. Namun Kuan terlihat begitu berbeda hari ini. Kuan berpura-pura tidak mengenalnya dan malah menyuruh polisi lain untuk menangkapnya. Hal ini membuat Zaki terlihat begitu marah. Bab 467 Dewa Judi Legendaris Kuan juga tidak menghiraukan Zaki, dia lalu berteriak kepada para polisi yang tidak berani bertindak itu, kenapa kalian masih yer bengong? Cepatlah bertindak. Baik. Beberapa polisi itu saling memandang, kebanyakan dari mereka merupakan rakyat lokal kota muara. Mereka semua tahu jelas akan latar belakang Zaki, oleh karena itu mereka sedikit terkejut ketika Kuan menyuruh mereka untuk menangkap Zaki. Namun mereka merupakan bawahan Kuan, mereka tidak berani untuk tidak mendengar perintah darinya. Ketika para polisi itu menangkap Zaki, Marcel yang berdiri di sisinya pun berkata. Ketua Kuan, kamu terlihat begitu agung ya? Kata Marcel dengan serius. Setelah mendengar perkataan Marcel, ekspresi Kuan pun berbubah dan dia hanya tersenyum sambil berkata pada Marcel, Tuan Marcel, maaf sebelumnya, aku tidak menyadari keberadaanmu di sini. Semoga kamu tidak menyalahkan aku. He he. Marcel tersenyum dingin dan berkata, Ketua Kuan, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke kasino Las Vegas ini untuk menangkap orang? Apakah kamu sudah lupa kalau organisasi 14K juga memiliki saham di kasino ini? Dan juga, apakah aku tidak salah mendengar kalau kamu ingin menangkap adikku? Aku. Kuan terlihat begitu gugup. Tentunya dia mengenal Marcel dan tahu jelas akan latar belakangnya. Harus diketahui kalau beberapa hari yang lalu, pemerintahan Kota Muara baru saja mengadakan rapat dan membahas masalah tentang pasukan militer milik organisasi 14K. Meskipun pemerintahan Kota Muara merasa begitu tidak puas akan keberadaan pasukan militer tersebut, bahkan ada beberapa orang mengusulkan untuk mendatangkan militer negara untuk mengusir pasukan militer organisasi 14K dari Kota Muara ini. Namun pada hari diadakannya rapat tersebut, Marcel datang ke tempat pemerintah mengadakan rapat tersebut. Dia berkata di depan semua orang kalau dia akan membunuh orang yang akan mengusir organisasi 14K keluar dari Kota Muara ini. Hal ini membuat pemerintah Kota Muara merasa begitu ketakutan. Kuan juga berada di tempat itu, oleh karena itu, dia merasa begitu takut kepada Marcel. Sudahlah, Ketua Kuan. Aku juga tidak akan mempersulit kamu. Segera pergi dari sini bersama bawahanmu itu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kata Marcel kepada Kuan. Tidak boleh. Meskipun Kuan begitu takut pada Marcel, namun dia tetap memberanikan diri untuk menolak permintaah Marcel. Marcel terbengong dan dia tidak menyangka kalau Kuan akan melawannya. Dia lalu menatap Novan dengan tatapan aneh dan kembali berkata pada Kuan, Ketua Kuan, apakah kamu sudah bosan untuk hidup? Begini saja, katakan kepadaku siapa sebenarnya pria ini. Kenapa kamu melawanku hanya demi dia? Kalau kamu mengatakannya padaku, maka aku akan melepaskanmu. Ini. Suara Kuan terdengar begitu gugup. Dia lalu menatap Novan dan kembali menatap Marcel. Setelah itu, dia pun berkata dengan tegas, Tuan Marcel, maafkan aku, permisi. Namun, aku memberi saran kepadamu untuk tidak ikut campur dalam amsalah ini. Kali ini, Kak Zaki telah melakukan kesalahan kepada orang yang tidak seharusnya ia ganggu. Jika kamu ingin ikut campur, maka ini akan mendatangkan bencana untukmu. Haha. Setelah mendengar perkataan Kuan, Marcel pun tertawa dan kembali berkata, Ketua Kuan, apakah kamu sedang melawak? Sepertinya aku terlalu baik. Oleh karena itu, kalian semua sudah melupakan bagaimana sikap asli Kukan. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepada semua orang yang ada di Kota Muara ini siapa aku sebenarnya. Aku akan menelpon pasukan militer organisasi 14K untuk memusnahkan pihak kepolisian di Kota Muara ini. Sambil mengatakan itu, Marcel pun mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Namun panggilan itu tidak tersambung. Hal ini membuat Marcel terbengong dan di saat yang bersamaan, dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia kembali menelpon nomor lain dan tetap saja tidak terhubung. Di saat ini, Novan pun berkata, Kamu tidak perlu menelpon lagi, Pasukan militer organisasi 14K yang ada di Kota Muara ini sudahlah musnah. Ah. Apa? Apa yang kamu katakan? Ekspresi Marcel berubah drastis dan suaranya mulai bergetar. Ia lalu menatap Novan dengan ekspresi penuh ketakutan. Tidak hanya pasukan militer organisasi 14K yang dimusnahkan, bahkan semua anggota organisasi 14K di Kota Muara ini juga telah dibersihkan. Intinya, mulai dari hari ini, organisasi 14K telah hilang sepenuhnya dari Kota Muara. Kata Novan dengan jelas. Ketika organisasi sembilan naga memusnahkan Partai Iblis di Kota Muara ini, mereka juga telah menyadari kalau organisasi 14K ini hampir sama dengan Partai Iblis. Mereka memiliki begitu banyak anggota aliansi gelap. Oleh karena itu, Novan sudah merencanakan ini sejak awal dengan organisasi sembilan naga untuk menghilangkan organisasi 14K dari Kota Muara ini. Ketika ia menelpon Valen, Valen pun tahu kalau Novan sedang menyelesaikan masalahnya dengan Zaki di Casino Las Vegas dan organisasi sembilan naga juga telah mendapatkan informasi Zaki dan juga Marcel sejak awal. Ketika Novan secara tidak sengaja memiliki beberapa konflik dengan Zaki, mereka pun meminjam kesempatan ini untuk bertidak pada organisasi 14K. Oleh karena itu, ketika Valen pergi ke kantor polisi, dia sudah menghubungi para pemimpin organisasi sembilan naga agar mereka segera memulai rencana pemusnahan organisasi 14K. Kekuasaan terbesar organisasi 14K di Kota Muara ini adalah pasukan militernya. Namun pasukan militer itu sudah dipantau oleh organisasi sembilan naga sejak awal, oleh karena itu, mereka bisa mengalahkan organisasi 14K dengan mudah. Siapa kamu sebenarnya? Marcel seketika tersadar dan dia pun menatap ke arah Novan dengan tubuh yang gemetar. Siapa aku tidaklah penting, kata Novan dengan datar. Di saat ini, seorang pria tua yang memakai baju China kuno pun berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah melihat keberadaan Novan, dirinya pun segera menghampiri Novan sambil berteriak, Dewa Judi. Kamu sudah kembali, Dewa Judi. Semua orang terkejut ketika mendengar perkataan pria tua itu. Dunia Judi terdapat begitu banyak orang-orang penting dan terkenal. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyebut diri mereka sebagai Dewa Judi. Meskipun semua orang tidak mengerti kenapa Novan dipanggil sebagai Dewa Judi, namun hampir semua orang mengenal siapa pria tua ini. Pria tua ini adalah salah satu dari tiga tetua di Casino Las Vegas ini. Casino Las Vegas ini dipegang oleh tiga tetua, di bawah tiga tetua adalah para eksekutif dan Dewan Casino Las Vegas. Namun ketiga tetua sudah tidak begitu mengurusi masalah Casino Las Vegas ini, karena itu, kebanyakan orang hanya mengenal dan tidak tahu kehebatannya. Namun Zaki dan Marcel tahu jelas akan kehebatan tiga tetua. Marcel juga tidak berani bersikap sombong di depannya. Kini, salah satu tetua itu tidak hanya memanggil Novan dengan sebutan Dewa Judi. Dia bahkan berlari menghampiri Novan dengan penuh semangat bagaikan seorang penggemar Novan. Hal ini membuat ekspresi Zaki dan Marcel berubah drastis. Kali ini, mereka telah menganggu orang yang tidak seharusnya mereka ganggu. Bab 468 Kamu Adalah Dewa Naga Dewa Judi Kenapa aku tidak pernah mendengar toko ini di dunia perjudian? Itu merupakan hal yang wajar jika kamu tidak pernah mendengarnya, karena Dewa Judi ini sangatlah misterius. Tiga tahun lalu, dia pernah menampakkan diri di Casino Las Vegas ini dan setelah itu dia tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Hal tentang penampakan dirinya di Casino Las Vegas tiga tahun yang lalu, aku juga mendengarnya dari orang lain. Dikatakan kalau pada tiga tahun yang lalu, seorang pria muda misterius mengunjungi Casino Las Vegas dan berjudi dengan tiga tetua. Pada pertandingan itu, tiga tetua ikut bermain dan mereka juga mengundang beberapa ahli judi untuk ikut bermain. Namun pada akhirnya mereka tetap dikalahkan oleh pria muda misterius itu. Aku selalu mengira kalau ini hanyalah mitos belaka, aku juga mendengar kalau pertandingan waktu itu hanya bisa dihadiri oleh para pejudi hebat tingkat dunia. Seperti Zaki, ia merupakan master di bidang judi dan dirinya juga merupakan penanggung jawab ruang judi pada Casino Las Vegas ini. Namun waktu itu, dia bahkan belum memiliki hak yang cukup untuk mengetahui hal ini. Aku mengetahui hal ini dari salah satu master yang mengikuti pertandingan waktu itu. Aku mendengar kalau pria misterius itu memenangkan Casino Las Vegas ini dari ketiga tetua dan dirinya juga mendapatkan panggilan agung sebagai dewa judi. Semua penonton yang ada di sekitar mereka mulai mengingat kembali momen tersebut. Setelah mendengar semua itu, ekspresi wajah Zaki seketika berubah. Dia juga pernah mendengar hal ini. Namun dia selalu merasa kalau ini semua adalah palsu. Dia merasa seperti itu karena dia waktu itu tidak bisa mengikuti pertandingan itu karena tidak memiliki hak yang cukup. Alasan kedua adalah waktu itu dia tidak berada di kota muara, melainkan pergi berliburan ke kota lain bersama pacarnya. Oleh karena itu, dia pun tidak lagi mementingkan hal ini. Ini merupakan alasan kenapa dia terbengong ketika mendengar salah satu tetua itu memanggil Novan dengan panggilan Raja Judi. Dia kembali teringat akan semua hal itu setelah mendengar perkataan dari orang di sekelilingnya. Tetua Tang Novan mengerutkan keningnya dan kembali berkata pada pria tua itu, hanya dalam tiga tahun saja, kenapa Casino Las Vegas sudah menjadi seperti ini? Apa yang dilakukan ketiga tetua selama tiga tahun ini? Jangan cuma tahu untuk mengambil uang dan tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kalian kerjakan. Aku juga bukan merupakan anak kalian yang harus terus memberi uang kepada kalian kan? Hem Pria tua itu terbengong dan dia pun mulai menyadari keberadaan Zaki, Marcel, Kwon dan beberapa orang lainnya. Dia mulai mengerutkan keningnya dan bertanya pada Novan, Dewa Judi, apa yang terjadi sebenarnya? Kamu harus bertanya padanya. Novan menunjuk ke arah Zaki dan kembali berkata, Satu tahun belakangan ini, bukankah ketiga tetua berkata kalau ingin menyerahkan Casino Las Vegas ini kepada Zaki? Aku ingin bertanya kepadamu, apakah ketiga tetua ingin menipu uangku? Setelah mendengar perkataan Novan, pria tua itu pun menatap ke arah Zaki dan bertanya, Zaki, apa yang terjadi? Tetua Tang, aku, aku. Ekspresi wajah Zaki berubah drastis dan dia pun berkata dengan gugup. Pria tua yang memakai baju China kuno ini bernama Hans, dia adalah salah satu dari tiga tetua di Casino Las Vegas ini. Nama asli Hans adalah Hanzo. Sejak awal dirinya berkarir, dia pernah mengikuti sebuah pertandingan judi dengan skala yang besar, namun dia pernah mengalami kegagalan dan dia pun dianggap sebagai tokoh terhebat pada masa itu. Oleh karena itu, dia pun diberi nama sebagai Hans Sang Raja Pemenang. Setelah mengetahui kejadian ini dari Zaki, ekspresi wajah Hans terlihat begitu serius dan dia tidak lagi menatap Zaki. Dia pun berkata pada Novan, Dewa Judi, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Jika kamu menginginkan dia mati, aku akan menyuruh orang untuk melemparnya ke laut. Setelah mendengar perkataan Hans, ekspresi Zaki terlihat begitu pucat. Saat ini, Marcel pun berkata, Tuan Hans, adikku telah melakukan pengorbanan yang besar untuk kasino ini selama beberapa tahun belakangan ini. Aku harap kamu bisa mengampuni kesalahannya. Marcel, aku tahu kalian berdua memiliki hubungan yang baik dan juga karena hal ini, aku bisa membantumu waktu itu dan menjadikanmu sebagai penanggung jawab organisasi 14K. Selama beberapa tahun ini, kamu tergolong baik karena tidak mengecewakan aku. Namun adikmu, kata Hans dengan cuek. Setelah berhenti selama beberapa saat, dia kembali berkata, apalagi dia melakukan kesalahan pada Dewa Judi hari ini. Perkataan Hans mengejutkan semua orang yang ada di sana. Siapapun tidak menyangka kalau Marcel bisa menjadi penanggung jawab organisasi 14K karena bantuan dari Hans. Dapat diketahui kalau skala relasi yang digunakan oleh Hans begitu besar. Ekspresi Marcel terlihat begitu pucat, dia terlihat sedikit ragu dan berjalan menghampiri Novan sambil berkata, Tuan Novan, aku merasa puas akan kekalahanku hari ini. Adikku sudah berkeluarga, dia memiliki tiga putra dan dua putri, putri terkecilnya baru saja berumur dua tahun. Jika anaknya kehilangan seorang ayah, maka itu akan memberi dampak yang senagat besar padanya. Demi anak-anaknya, aku berharap agar kamu menyetujui aku menggantikan adikku untuk mati. Aku akan membalas segala kebaikanmu ini pada kehidupan selanjutnya. Tidak, kakak, semua ini adalah salahku. Sejak kecil, kamu selalu berkorban untukku. Kali ini, biarkan aku yang menanggungnya sendiri. Anakan aku akan kuserahkan kepadamu, kakak, kata Zaki dengan tatapan yang sadis sambil memukul kepalanya sendiri. Meskipun dia bukan termasuk seorang master yang hebat, namun dia pernah berlatih selama beberapa tahun. Pukulan yang ia daratkan pada kepalanya sendiri mungkin saja akan menghancurkan tengkoraknya. Jangan! Ekspresi wajah Marcel berubah drastis ketika melihat Zaki yang hendak bunuh diri. Namun di saat ini, Novan menatap ke arah Zaki dan menyebarkan sebuah energi yang membekukan tubuh Zaki. Apakah aku menyuruhmu untuk mati? Mata Novan dengan datar, aku tidak menyuruhmu untuk mati, namun aku juga tidak akan membebaskan irimu begitu saja. Mulai dari searang, kamu tidak lagi merupakan bagian dari kasino Las Vegas. Hiduplah dengan tenang, jika aku tahu kalau kamu bersikap sombong seperti ini lagi, maka aku akan membunuhmu. Terima kasih. Setelah mendengar itu, Marcel terlihat begitu senang dan segera berterima kasih pada Novan. Novan menatap Marcel dan berkata, Setelah itu, Novan pun berkata pada Hans, tetua Hans, aku ingin berbicara secara pribadi dengan Marcel. Sediakanlah ruangan untukku dan juga ini adalah temanku, Ria. Dia ingin membuka kasino di China, namun dia tidak memiliki pengalaman apapun. Oleh karena itu, kamu harus bertanggung jawab untuk mengobrol dengannya. Baik, Dewa Judi, kata Hans dengan penuh hormat. Setelah itu, Hans pun menyediakan sebuah ruangan untuk Novan dan Marcel. Dia lalu membawa Ria ke ruangan lain. Setelah bertemu dengan Novan secara pribadi, Marcel pun bertanya, Tuan Novan, kamu adalah Dewa Naga kan? Oh, kamu tahu akan identitasku. Novan sedikit terbengong. Siapa lagi yang bisa memusnahkan organisasi 14K selain Dewa Naga? Marcel kembali berkata, Tuan Novan, jika kamu ingin mencari tahu informasi aliansi kegelapan melalui aku, mungkin ini akan mengecewakanmu.